Salah satu penibat nyeri pinggang bawah atau robek pen atau nyeri tungkai bawah adalah hernia dukulus plupusus yang merupakan keadaan dimana adanya robekan pada tulang belakang sehingga menjepit sarap yang ada di belakang bantalan tersebut di jala sarap terjepit dapat berupa nyeri pinggang bawah dan ada nyeri pada tungkai nyeri pada bokong menjelar kepaha atau kebetis mati rasa atau kesemutan di tungkai bawah dan melemahnya otot yang dipersarapi oleh sarap tersebut Penanganan sarap terjepit dapat dilakukan dengan cara non-operatif dan operatif Penanganan non-operatif dapat berupa konsumsi obat-obatan, fisioterapi, atau injeksi ruang sarap Untuk penanganan operatif dapat dilakukan dengan metode PELD yaitu Perpetanius Endoskopik Lumbang Diseptomi yang merupakan penanganan minimal invasif sarap terjepit Kelebihan dari PELD Prosedur minimal invasif dengan sayatan kecil kurang lebih 8 mm Menggunakan bios lokal One night care Pasien dapat langsung beraktifitas ringan Nyeri pasca prosedurnya minimal sehingga penggunaan painkiller keras dapat dihindari Jangan abaikan rasa nyeri pinggang yang mengganggu aktivitas Anda sehari-hari Segera konsultasikan keluhan Anda kepada dokter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!